selamat menikmati kemudian ada ajabar bolehan sedangkan di matematika diskret 2 yang materinya tentang graf baik, dalam matematika diskret sebetulnya kita bicara tentang logika dimana logika ini adalah dasar dari semua mata kuliah yang akan kita pelajari di dalam teknik informatika jadi kalau kita bicara matematika diskret ada banyak hal yang perlu pemikiran logis di dalamnya, salah satunya adalah himpunan nah hari ini kita akan membahas tentang definisi himpunan kemudian ada cara penyajian himpunan kemudian penggunaan himpunan untuk membuktikan kesamaan himpunan dan beberapa contoh kasus di dalam himpunan baik, kita mulai dari definisi himpunan barangkali sudah ada yang mengetahui apa itu himpunan saya juga pikir bahwa ini bukan sesuatu yang baru buat kita sejak SD, SMP, SMA kita sudah mengenal himpunan jadi himpunan seperti katanya himpunan ini adalah kumpulan dari beberapa objek atau set gitu ya dari beberapa objek nah tapi objek-objek disini harus berbeda kenapa dikatakan berbeda? karena kalau kita punya himpunan beberapa objek tetapi sama katakanlah misalnya kita 10 kita punya 10 himpunan sepatu atau 10 baju kita tetap akan mengatakan bahwa itu baju tapi tidak kumpulan jadi kenapa kita katakan bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda walaupun jumlahnya bisa tidak sama ada yang satu, ada yang dua tapi tetap kita nyatakan itu adalah kumpulan objek yang berbeda nah objek-objek yang berada di dalam himpunan kita sebut sebagai elemen ada yang menyebutnya sebagai unsur ada yang menyebutnya sebagai anggota jadi sekali lagi bahwa kumpulan objek di dalam himpunan tidak boleh sama karena kalau sama kita akan menyebutnya salah satu saja kemudian ada beberapa cara untuk menyajikan himpunan di dalam matematika yaitu ada yang dengan menyenumerasi elemen-elemennya kemudian bisa menggunakan simbol-simbol baku kemudian bisa juga menyatakan syarat keanggotaannya dan satu lagi bisa juga menggunakan diagram Venn nah apa saja atau bagaimana cara penyajian-penyajian tersebut mari kita bahas satu persatu yang pertama enumerasi enumerasi itu dengan menyebutkan satu persatu anggotanya jadi semua anggota di dalam himpunan yang tadi kita katakan bahwa himpunan anggotanya harus berbeda semua anggotanya kita nyatakan atau kita tuliskan atau kita sebutkan satu persatu di antara dua tanda kurung-kurawal kurung-kurawal disini saya tekankan karena penyajian himpunan itu harus menggunakan kurung-kurawal karena kurung yang lain akan menyatakan keadaannya berbeda kita beri contoh misalnya kita punya himpunan A yang berisi empat bilangan asli yang pertama kita tahu bilangan asli itu mulai dari satu, dua, sampai tak hingga jadi kalau kita diminta untuk menyebutkan empat bilangan asli yang pertama berarti kita sebutkan satu, dua, tiga, dan empat nah bilangan tadi, keempat bilangan tadi kita tuliskan semuanya di dalam tanda kurung-kurawal kalau memungkinkan misalnya masih sampai katakala sampai sepuluh objek kita boleh sebutkan satu persatu tetapi kalau jumlahnya sudah lebih dari sepuluh dan dirasa sulit atau terlalu panjang untuk menyebutkannya kita boleh wakilkan beberapa bilangan itu dengan tiga titik jadi misalnya koma, titik, 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 koma kemudian diikuti penutupnya gitu atau kalau ini bicara tentang bilangan tak hingga kita bisa mulai satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya itu diwakili dengan titik, titik, titik gitu nah setelah kita kasih kurung, ini bilangan satu sampai empatnya kita kurung-kurawal lalu kita beri nama himpunannya jadi nama himpunannya biasanya kita gunakan huruf besar nah disini artinya himpunan A ini berisi empat bilangan asli yang pertama nah kita coba lihat contohnya misalnya kalau kita tuliskan dengan cara lain jadi ada beberapa himpunan yang bisa kita tuliskan dengan sifat ada yang tidak kita coba lihat contoh misalnya di bagian kiri, kolom kiri ini dengan cara enumerasi bilangan A misalnya berisi 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita tuliskan dengan sifat jadi sekumpulan bilangan ini punya karakteristik yang sama jadi dengan melihat himpunan ini sifatnya apa sih gitu ya nah ini bisa kita sebutkan dengan menggunakan sifat yaitu misalnya bahwa himpunan itu kita wakili dengan X jadi X demikian hingga X adalah anggota bilangan Z Z itu bilangan bulat yang berada di antara 1 sampai 5 demikian hingga di mana 1 nya ikut 5 nya juga ikut jadi X nya berada atau bilangan yang lebih kecil sama dengan 1 dan sorry lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil dari 5 kemudian kita coba lihat contoh himpunan B himpunan B ini isinya ada kucing ada meja ada buku ada air nah kalau kita lihat keempat anggota himpunan ini ini tidak ada sifat yang sama karena kucing ini binatang meja ini nama mebel buku juga sama nama benda gitu ya nama benda yang kita tidak bisa lihat kesamaan sifatnya di antara ketiga bilangan ini atau ketiga anggota himpunan ini nah artinya himpunan B ini tidak bisa kita sifat kita tuliskan dengan menggunakan sifat jadi mau gak mau memang harus di nyatakan secara enumerasi satu persatu karena memang tidak ada kesamaan sifat di antara keempat anggota himpunan ini kemudian ada juga kita bisa menyajikan keanggotaan sebuah himpunan dengan sifat tapi gak bisa menyebutkannya satu persatu contohnya nih misalnya kita mau tuliskan anggota himpunan C dimana C ini adalah anggota bilangan real yang lebih kecil dari X jadi X anggota bilangan real yang lebih kecil dari 1 maaf bilangnya lebih dari 1 itu banyak sekali jadi kita gak bisa menuliskan satu persatu jadi mau tidak mau memang harus menuliskan keanggotaan himpunan C itu dengan menggunakan sifat jadi kita tuliskan X adalah anggota himpunan C dimana X adalah anggota bilangan real sedemikian hingga X nya lebih besar dari 1 artinya sebetulnya kalau kita mau sebutkan anggota himpunan C ini mulai dari 2 tapi 2 nya juga karena disini adalah bilangan real maka yang lebih besar dari 1 itu mulai dari 1, banyak sekali jadi bisa 1,1 ada yang lebih kecil lagi 1,01 ada yang lebih kecil lagi 1,001 misalnya jadi kalau dituliskan 1 persatu disini sangat tidak mungkin jadi memang harus dengan sifat jadi kesimpulannya adalah tidak semua himpunan itu bisa dituliskan secara irumerasi bisa juga dengan sifat jadi ada yang bisa dituliskan dengan keduanya ada yang hanya bisa dituliskan dengan enumerasi tetapi tidak bisa kita tuliskan dengan sifatnya karena anggotanya tidak punya karakteristik yang sama ada juga yang hanya bisa dituliskan secara enumerasi tetapi tidak bisa maaf kebalik hanya bisa dituliskan dengan sifat tapi secara enumerasi tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya itu cara penyajian himpunan yang pertama kemudian kita coba lihat lagi dengan masih enumerasi kita coba lihat bahwa himpunan sebuah himpunan itu bisa juga berisi himpunan anggota himpunan itu bisa juga berisi sebuah himpunan lagi contohnya disini kita lihat ada himpunan R yang anggotanya adalah A kemudian B kemudian himpunan yang berisi A B dan C kemudian himpunan yang berisi A dan C jadi kita lihat di dalam himpunan ini ada himpunan demikian juga C ini anggotanya A biasa tapi ini himpunan yang berisi A kemudian yang satunya himpunan yang berisi himpunan lagi yang berisi A jadi ada himpunan di dalam himpunan kemudian satu lagi K kita lihat disini adalah himpunan yang berisi himpunan kosong jadi K nya tidak kosong K nya adalah himpunan tapi isinya himpunan kosong gitu ya dan ini artinya K tidak himpunan kosong K berisi himpunan tetapi memang himpunan yang berari di dalam K itu adalah himpunan kosong ya, itu masih dengan cara enumerasi kemudian tadi sudah kita singgung bahwa ada satu himpunan di dalam K itu adalah himpunan kosong nah, yang saya mau katakan bahwa penyajian himpunan kosong itu bisa juga dengan menggunakan cara lain jadi kita bisa menggunakan satu pasang kurung-kurawal yang tidak ada isinya, ini artinya himpunan kosong atau bisa juga dengan 0 dicoret, ini juga wakil himpunan kosong nah, tadi di K adalah himpunan yang berisi himpunan kosong artinya himpunan kosongnya merupakan anggota nah, bagaimana kalau kita mau menyajikan bahwa sebuah elemen itu bukan merupakan keanggotaan suatu himpunan jadi kalau untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan kita nyatakan dengan lambang seperti ini lambang seperti E tapi melengkung gitu ya jadi lambang seperti ini atau notasi ini menyatakan bahwa X adalah anggota dari A sebaliknya, kalau notasi ini atau simbol ini kita beri coret seperti ini ini kita bacanya X bukan anggota himpunan A jadi seperti ini misalnya kita punya R himpunan R yang berisi A, B, ABC, dan AC yang masing-masing di dalam himpunannya aja nah, kita bisa menyatakan bahwa A adalah anggota dari R B adalah anggota dari R C itu bukan anggota dari R walaupun di sini ada C tetapi C itu berada di dalam himpunan sendiri yang walaupun himpunan itu berada di dalam R jadi kalau kita menggunakan tanda elemen ini ini harus langsung elemennya tidak boleh himpunan kita coba lihat contohnya untuk lebih jelas jadi misalkan nih kita punya himpunan A A isinya elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4 kita bisa tuliskan bahwa 3 adalah anggota A karena memang 3 merupakan salah satu elemen dari A kemudian kita punya himpunan R yang isinya A B AC dan ABC kita juga bisa tuliskan bahwa himpunan ABC ini adalah elemen dari R atau himpunan ABC adalah anggota dari himpunan R karena ini memang salah satu elemennya kalau mau kita hitung berapa sih anggotanya dari R gitu ya kita bisa hitung 1, 2, 3, 4 jadi anggotanya adalah 1A 2B yang ketiga himpunan ABC yang keempat himpunan AC tetapi himpunan yang berisi A saja itu bukan elemen dari R maka kita tuliskannya begini atau himpunan kosong juga bukan anggota R karena disini tidak ada himpunan kosong gitu nah kalau satu lagi kita lihat kita punya himpunan K K ini adalah himpunan yang berisi himpunan kosong maka kita bisa tulis himpunan kosong adalah anggota dari K itu karena memang himpunan K berisi himpunan kosong jadi sekali lagi K bukan himpunan kosong K adalah sebuah himpunan yang berisi himpunan kosong jelas ya mudah-mudahan bisa dipahami lalu kalau tadi kita bisa menyajikan himpunan dengan satu cara yaitu dengan mengenumerasi yang kedua ada simbol-simbol baku yang sudah disepakati penggunaannya di dalam himpunan jadi kalau kita tidak menyebutkan secara enumerasi anggota-anggota dari simbol-simbol baku ini orang sudah tahu oh ini adalah simbol himpunan yang berisi bilangan seperti itu jadi memang biasanya simbol baku ini mewakili himpunan bilangan yang sudah dimengerti oleh semua pengguna matematika kita coba lihat apa saja sih gitu ya yang pertama ada P P ini biasanya digunakan untuk mewakili himpunan positif jadi kalau kita bicara himpunan P saja dalam benak kita harus sudah tahu bahwa P itu isinya mulai dari 1, 2, 3, sampai tak hingga tidak ada bilangan negatif tidak ada bilangan 0 kemudian yang kedua ada himpunan N N ini adalah singkatan dari natural jadi ini bilangan asli jadi kalau ada beberapa buku yang menyebutkan A tetapi kalau kita bicara simbol baku secara internasional maka wakil dari bilangan asli adalah N natural itu siapa saja mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya hampir sama dengan bilangan positif tapi untuk kasus-kasus tertentu barangkali kita harus tekankan bahwa ini adalah himpunan P bahwa ini adalah himpunan natural gitu kalau kita bicara bilangan P artinya kita tidak menyatakan negatif gitu ya kalau bilangan kita bicara tentang bilangan asli atau natural oh berarti kita tidak bicara tentang bilangan cacah misalnya gitu kemudian yang ketiga ada Z Z ini wakil dari bilangan bulat bilangan bulat itu artinya bilangannya utuh tidak ada desimal di dalamnya nah bilangan bulat itu ada tiga macam ada bulat positif ada 0 dan ada bulat negatif jadi kalau kita enumerasi bilangan bulat itu mulai dari tak hingga negatif sampai kita sebutkan sedikit sampai menuju ke 0 kita boleh sebut 2 saja misalnya min 2 lalu min 1 kemudian 0 kemudian masuk ke wilayah positif 1 2 dan seterusnya sampai tak hingga itu semua masuk ke dalam kelompok Z artinya ini ditekankan bahwa tidak ada bilangan desimal di dalam kelompok Z kemudian simbol yang berikutnya yaitu Ki Ki ini wakil dari bilangan rasional jadi rasional tidak diwakili oleh simbol R tetapi simbol Ki R digunakan untuk mewakili himpunan lain nah bilangan rasional adalah bilangan yang secara notasi bisa disajikan dalam pembagian 2 buah bilangan bulat jadi kalau kita punya bilangan A per B katakala misalnya contohnya 2 per 3 2 per 3 itu rasional walaupun bisa disajikan dalam bentuk 0,6 misalnya tapi selama bilangan desimal itu bisa kita ubah menjadi bentuk apa maka bilangan itu adalah rasional kemudian notasi ke 5 berikutnya adalah himpunan bilangan real bilangan real ini adalah bilangan nyata artinya kalau kita bicara bilangan real kita tidak bicara bilangan kompleks atau kita tidak bicara bilangan imajiner gitu ya jadi mungkin nanti di mata kuliah yang lain akan dikenalkan bilangan kompleks bilangan kompleks itu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner nah kalau R ini hanya mewakili bilangan realnya aja bilangan real itu kalau kita mungkin kalau ingin membayangkan yang lebih simple bilangan real itu adalah bilangan yang nyata yang kita gunakan dalam perhitungan sehari-hari apakah ada bilangan yang tidak real? ada namanya bilangan imajiner namanya bilangan hayal saya yakin Anda juga sudah mengenalnya nah satu lagi C ini juga sudah kita singgung tadi C adalah bilangan kompleks jadi C bukan bilangan cacah ya tapi bilangan kompleks bilangan kompleks ini sesuai dengan namanya ada dua bagian di dalam bilangan kompleks ada bagian real dan ada bagian imajiner biasanya yang mempelajari tentang bilangan kompleks ini adalah anak elektro karena kita akan mengenal bilangan imajiner tetapi sebetulnya dulu mungkin waktu SMP sudah dikenalkan bilangan kompleks ini muncul pada saat perhitungan pencarian akar bilangan kuadrat jadi kalau yang di akar adalah bilangannya positif hasilnya bisa real kemudian ini berkaitan dengan diskriminannya kalau diskriminannya 0 berarti hasilnya dua buah bilangan real kalau sama kembar kalau diskriminannya positif maka hasilnya adalah dua bilangan real kalau negatif biasanya nanti akan keluar bilangan imajiner secara tidak langsung sebetulnya Anda sudah mempelajari bilangan kompleks di sana baik itu simbol simbol baku kemudian satu lagi simbol baku yang sering digunakan yaitu U U ini singkatan dari universal simbol U ini digunakan untuk membatasi sebuah pembicaraan jadi di sini kita sebut U ini sebagai semesta pembicaraan jadi kalau kita bicara tentang bilangan dan supaya tidak melebar biasanya kita arahkan atau kita beri batasan ini imponannya tentang bilangan real misalnya jadi biasanya kita simbolkan dengan U yang artinya untuk membatasi pembicaraan atau semesta pembicaraan kadang-kadang kalau di dalam buku yang sudah berbahasa Indonesia kita nyebut U ini dengan S atau semesta semesta pembicaraan tetapi sebetulnya simbol bakunya adalah U yang merupakan kependekan dari universal baik berikutnya sebelum ke berikutnya kita beri contoh dulu sebentar untuk semesta pembicaraan misalnya jadi kalau kita bicara misalnya himpunan A yang isinya 1,35 semesta pembicaraannya harus memuat bilangan A ini jadi himpunan A ini adalah himpunan bagian dari semestanya himpunan A adalah himpunan bagian dari universalnya jadi kita tidak mungkin bicara himpunan A kalau anggotanya tidak ada di dalam semestanya jadi kita tidak mungkin punya himpunan B yang anggotanya misalnya 11 sama 10 sementara 11 sama 10 tidak ada di dalam U jadi gampangnya mungkin universal itu adalah anggota maksimal dari sebuah himpunan baik kita lanjutkan notasi yang ketiga kalau tadi 1 secara enumerasi kemudian 2 dengan simbol-simbol baku yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan sebetulnya ini sudah kita singgung sedikit pada saat kita membahas tentang penyajian secara enumerasi tadi ya bahwa ada beberapa himpunan yang bisa kita sajikan disamping dengan enumerasi kita juga bisa sebutkan dengan sifatnya nah kita akan bicara disana jadi dengan notasi pembentuk himpunan sebetulnya kita menuliskan syarat atau sifat-sifat dari himpunan anggota-anggota dari himpunan yang harus dipenuhi oleh anggotanya misalnya nih contohnya seperti ini bahwa semburan himpunan itu anggotanya adalah X sedemikian hingga jadi garis tega ini kita baca sedemikian hingga kemudian diikuti dengan syaratnya dan syarat yang harus dipenuhi X ini boleh lebih dari satu jadi kita sebutkan semua keanggotanya disini kemudian kita pisahkan dengan koma jadi misalnya syarat satu syarat dua gitu itu semua ada di sebelah kanan misalnya 4 bilangan positif yang pertama atau 4 buah bilangan real yang pertama kita bisa tuliskan X sedemikian hingga X adalah anggota bilangan P kemudian 1 sampai 4 nya kita beri syarat lagi bahwa X harus lebih kecil dari 5 misalnya gitu kita coba lihat syarat-syarat yang lain ya contohnya seperti ini misalnya A itu adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5 yang seperti yang saya sebutkan tadi kita bisa tuliskan sifatnya dengan dua cara seperti ini X kemudian X anggota bilangan P P itu positif kemudian syarat keduanya X lebih kecil dari 5 gitu yang artinya kalau ini kita tuliskan dengan enumerasi itu seperti ini jadi A adalah himpunan yang berisi 1 2 3 4 gitu ya kita coba lihat contoh lagi misalnya B adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8 nah kita bisa tulis seperti ini B bilangan positif bagaimana menyatakan bilangan positif gitu ya bilangan positif itu adalah bilangan yang ini bukan bilangan positif mungkin ya tetapi bilangan genap oh ya bilangan genap positif jadi untuk menyatakan bilangan genap genap itu kan kalau dibagi 2 nggak sisa gitu ya atau sebuah bilangan kalau dibagi 2 sisanya 0 kita bisa tuliskan seperti ini X itu sedemikian hingga X kalau dibagi 2 itu tetap anggotanya masuk di dalam anggota bilangan positif nah untuk menyatakan bahwa dia harus lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8 kita tuliskan X nya seperti ini X nya lebih kecil dari 2 dan sorry lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8 yang sebetulnya ini ekivalen dengan penulisan enumerasi seperti ini 2 4 6 8 berikutnya penyajian himpunan yang keempat yaitu dengan diagram Venn yang ini mungkin agak berbeda dengan cara yang lain karena ini dengan grafis jadi kenapa disebut Venn karena memang dulu dikenalkan oleh matematikawan matematikawan asal Inggris bernama John Venn untuk menghormati penemunya kita namakan himpunan ini sesuai dengan namanya jadi biasanya semesta pembicaraannya kita sebut atau kita gambarkan dengan segi 4 ini untuk membatasi pembicaraan kemudian himpunan-himpunannya kita bisa gunakan lingkaran atau elip untuk mewakili wadah dari himpunan kita coba lihat contohnya ini maaf ini contohnya seharusnya ini himpunannya tidak terpisah seperti ini ya saya mohon maaf ini harusnya beririsan kemudian ada di bagian irisannya berisi dua himpunan yang sama 5 dan 2 kemudian yang sisanya ada di bagian A tapi tidak di dalam himpunan B yang satunya juga ada di bagian B tapi tidak di bagian A kemudian yang perlu kita pelajari lagi yaitu kardinalitas atau untuk menyatakan jumlah himpunan jadi kadang kita perlu menghitung berapakah jumlah anggota dari himpunan A notasi dari himpunan seperti ini jadi kalau ada notasi A nama himpunan yang diapit oleh dua garis tegak atau nama himpunan A pakai kurung biasa tapi depannya ada huruf N kecil ini berarti menyatakan kardinal dari himpunan A atau artinya menentukan jumlah dari elemen yang ada di dalam himpunan yang dimaksud jadi kalau notasi ini artinya berapakah jumlahnya dari anggota A atau seperti ini kita coba lihat contohnya misalnya begini dengan sifat kita tuliskan himpunan B misalnya X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20 nah kalau kita enumerasi satu persatu kita tuliskan satu persatu anggota anggota dari himpunan B maka kita akan punya anggota 2 3 5 7 11 13 17 dan 19 nah kardinal dari B itu adalah jumlah dari himpunan ini yaitu sebanyak 8 karena ini jumlahnya 8 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu contoh yang kedua misalnya kita punya himpunan T yang isinya kucing kemudian ada A ada Amir ada 10 ada paku nah ini isinya 5 5 anggotanya berbeda ya jadi T sama dengan 5 atau jumlah elemen dari anggota T adalah 5 berikutnya kita coba lihat lagi contoh yang ketiga nah ini ada himpunan yang berada di dalam himpunan jadi himpunan A itu isinya elemen A huruf A kecil kemudian ada himpunan yang isinya A saja ada himpunan yang isinya himpunan lagi yang isinya adalah A gitu tapi kalau kita lihat kardinalnya jumlah dari himpunan A ini ya 3 1 2 3 gitu nah lalu apakah kardinal ini hanya untuk menghitung elemen-elemen yang bisa dihitung gitu ya tidak untuk yang tidak terhingga pun ya kita bisa hitung kardinalnya kita sebutkan saja tak hingga gitu jadi misalnya nih kita mau menyebutkan himpunan bilangan real anggotanya berapa sih banyak banget jadi kita tidak bisa hitung karena selalu akan selalu ada himpunannya lebih besar elemennya lebih besar dari satu bilangan yang kita sebutkan makanya karena keanggota hanya tidak terhingga kita sebut kardinalitas dari himpunan R itu adalah tak hingga karena jumlahnya tidak bisa kita hitung baik nah tadi sudah kita singgung sedikit juga tentang himpunan kosong himpunan yang tidak punya anggota sama sekali atau kalau kita tulis kardinalnya 0 jadi himpunan yang isinya 0 sorry himpunan yang isinya kosong secara kardinal kita tulis 0 notasinya seperti ini tanda kurung-kurawal sepasang kemudian atau 0 dicoret itu simbol dari himpunan kosong berikutnya lagi kita lihat contohnya himpunan kosong itu seperti apa misalnya ini kita punya himpunan E E itu adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil dari X kan susah ya kalau kita mau menyebutkan satu bilangan yang lebih kecil dari dirinya sendiri tidak ada misalnya satu apakah satu yang lebih kecil dari bilangannya sendiri tidak jadi tidak ada kita tidak akan pernah bisa menyebutkan anggota dari himpunan E ini sehingga kardinal dari E ini sama dengan 0 kita lihat contoh kedua P himpunan orang Indonesia yang pernah kebulan sepertinya belum ada dulu pernah ada tapi gagal berangkat jadi kita tetap tuliskan himpunan P itu kardinalnya 0 berikutnya himpunan X sedemikian hingga X nya adalah akar-akar persamaan kuadrat dari ini dimana X nya bilangan rasional nah kalau ini kita hitung ini X kuadrat plus 5 X sama dengan plus 10 sama dengan 0 tidak akan punya anggota bilangan rasional dia pasti irasional sehingga kita juga bisa tuliskan bahwa kardinal dari himpunan A itu sama dengan 0 kita lihat lagi ya nah lalu bagaimana kalau dengan himpunan yang seperti ini kita punya kurung kurawal lalu kita tuliskan himpunan kosong di dalamnya jadi kita gunakan dua elemen sekaligus dua notasi sekaligus pakai 0 dicoret pakai kurung kurawal juga nah perhatikan bahwa ini tidak himpunan kosong ini adalah himpunan yang berisi himpunan kosong artinya himpunan yang pertama punya isi memang anggotanya adalah himpunan kosong tapi kita tidak bisa sebutkan bahwa bilangan yang kita sebutkan pertama tadi atau himpunan utamanya adalah himpunan kosong karena istilah kosong atau 0 atau hampa atau nihil atau apapun itu konotasinya bahwa himpunan itu tidak berisi apa-apa walaupun himpunan kosong jadi isinya harus betul-betul murni jadi kalau ada himpunan yang berisi himpunan kosong ini artinya himpunannya tidak kosong kita masuk ke beberapa istilah yang nanti akan sering kita gunakan di dalam himpunan salah satunya kalau tadi kita sudah mengenal ada notasi E seperti bilangan E seperti huruf E tapi E-nya melengkung jadi itu menyatakan elemen kemudian ada notasi baru yaitu subset atau himpunan bagian nah kalau subset ini seperti huruf U tapi tidur di himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika hanya jika setiap elemen dari A itu adalah elemen dari B seperti misalnya semua himpunan itu adalah himpunan bagian dari universal nya semua himpunan adalah himpunan bagian dari semestanya karena tidak mungkin sebuah anggota sebuah himpunan anggotanya melebihi dari anggota semestanya jadi kita katakan A atau B atau semuanya itu adalah subset dari semestanya nah kalau kita lihat contohnya disini kalau himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B kita tuliskan seperti ini A adalah himpunan bagian dari B ada tanda sama dengan disini itu artinya himpunan A bisa sama persis dari B artinya himpunan A adalah besarnya sama dengan himpunan B nah kita lihat gambarnya seperti ini jadi himpunan A itu ada di dalamnya ini himpunan bagian kita lihat contohnya ya di awal tadi sudah kita gunakan contoh ini misalnya A elemennya 1,2,3 kemudian semestanya 1,2,3,4,5 kita tuliskan 1,2,3 adalah himpunan bagian dari himpunan yang berisi 1,2,3,4,5 kemudian bisa juga persis jadi himpunan A sama himpunan B isinya sama persis kita juga tuliskan seperti ini karena toh sudah kita sebutkan tanda sama dengan disini kemudian nah yang contoh bukan himpunan bagian itu seperti ini kita punya himpunan A yang elemen PQR kemudian B M PQTU walaupun P sama Q masuk di dalam B tapi ada elemen lain yaitu M TU eh sorry di dalam A ada elemen R yang di B B nya tidak ada gitu ya jadi A punya elemen yang diluar keanggotaan dari B maka kita sebutkan A bukan himpunan bagian dari B gitu ya alasannya apa alasannya karena R yang anggotanya A bukan merupakan anggota dari B gitu kita bisa tuliskan seperti ini sebagai alasan kenapa A bukan merupakan himpunan bagian dari B bisa dimengerti ya kemudian kalau kita bicara tentang teorema-teorema dari himpunan bagian jadi untuk sembarang himpunan A akan berlaku hal-hal sebagai berikut A adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri ya jadi keanggotaan sebuah himpunan bagian boleh sama persis dengan induknya atau semestanya kemudian satu lagi bahwa himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian dari A jadi selain semua anggota yang disebutkan di dalam himpunan A satu lagi himpunan kosong juga merupakan anggota dari himpunan A kemudian yang ketiga kalau kita punya himpunan A itu himpunan bagian dari B kemudian B merupakan himpunan bagian dari C maka kita bisa tuliskan bahwa A itu adalah himpunan bagian dari C pastinya karena A bagian dari B sedangkan B bagian dari C maka pasti A adalah bagian dari C kemudian kalau di teorema sebelumnya kita sudah menyatakan bahwa himpunan kosong adalah anggota A dan A adalah anggota dari dinia sendiri sorry A adalah himpunan bagian dari dinia sendiri maka himpunan kosong sama A tadi itu disebut himpunan bagian yang tidak sebenarnya atau improper subset ini untuk penyebutan saja ya karena yang sebetulnya anggota himpunan bagian yang sebenarnya adalah yang betul-betul ada elemennya dan dia bukan dirinya sendiri makanya dipisahkan kalau ini himpunan bagian yang isinya adalah selain himpunan kosong sama selain dirinya sendiri maka kita sebut himpunan bagian tadi adalah himpunan proper set atau himpunan bagian yang sebenarnya nah kemudian kita coba lihat penulisan himpunan A bagian B yang ada sama dengannya sama yang tidak sama dengannya itu kita boleh tuliskan kalau kita ingin menekankan bahwa A adalah himpunan bagian dari B tetapi A dan B tidak sama kita tuliskan seperti ini jadi kalau kita ingin menekankan bahwa A dan B itu murni himpunan bagian dan tidak ada kesamaan persis jadi artinya A tidak sama dengan B persis maka kita tuliskan A adalah himpunan bagian dari B tidak ada sama dengannya jadi elemennya tidak semuanya sama jadi hanya beberapa bagian saja yang sama antara A sama B maka kita tuliskan seperti ini contohnya himpunan 1 sama himpunan 2 3 itu proper set dari himpunan 1 2 3 atau kita bisa sebutkan lagi himpunan 1 3 itu proper set dari himpunan ini ya jadi bukan himpunan kosong bukan pula himpunan dirinya sendiri gitu selanjutnya jadi kapan kita menggunakan himpunan bagian yang ada sama dengannya nah kita gunakan himpunan bagian yang ada sama dengannya ini untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A dan B itu sama gitu jadi ada keanggotaan atau anggota dari B yang salah satunya sama persis maka kita bisa tuliskan seperti ini memungkinkan ya memungkinkan salah satu anggotanya itu ya B sendiri atau dirinya sendiri itu baru kita gunakan himpunan bagian yang menggunakan sama dengan ya jelas ya jadi ada proper subset ada improper subset kemudian kesamaan dua buah himpunan nah karena tadi di definisi kita sudah sebutkan bahwa setiap elemen itu harus berbeda kemudian kita juga bisa hitung jumlah elemen dari sebuah himpunan yaitu kardinalitas nah lalu bagaimana yang disebut dengan himpunan yang sama himpunan A dikatakan sama itu kalau setiap elemen dari A merupakan elemen dari B sebaliknya elemennya B itu juga elemennya A dengan kata lain dua buah dikatakan dua buah himpunan dikatakan sama kalau dua-duanya sama persis baik elemennya maupun jumlahnya gitu nah kalau kedua buah himpunan itu sama persis kita bisa tuliskan secara notasi seperti ini A sama dengan B jika hanya jika A itu himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A dan ini hanya mungkin kalau A dan B sama kalau A lebih kecil maka yang dipenuhi hanya akan di bagian sini ini enggak kalau B lebih kecil maka ini yang hanya dipenuhi ini tidak gitu makanya ini enggak sama tapi kalau himpunan A dan B sama persis baik jumlah maupun anggotanya maupun sifatnya gitu ya maka A bisa dikatakan himpunan bagian dari B yaitu yang sama dengan tadi yang improper subsetnya demikian juga dibalik B nya juga himpunan bagian dari A sehingga kita katakan A dan B nya sama untuk lebih jelasnya kita coba lihat contohnya contohnya begini yang pertama kita punya himpunan A ini secara enumerasi disebutkan elemennya 0 sama 1 kemudian B kita tuliskan dengan sifat B ini adalah X himpunan X sedemikian hingga X memenuhi sifat kalau dikalikan dengan X min 1 itu akan sama dengan 0 nah siapakah X yang memenuhi syarat ini yang mungkin hanya bilangan 0 sama 1 saja kalau X nya 0 maka dia akan dikalikan min 1 0 kali min 1 sama dengan 0 kemudian kita cari X yang lain yaitu 1 1 dikalikan dengan 1 min 1 artinya 1 dikalikan 0 itu juga 0 jadi A dan B sama atau begini A himpunan 3, 5, 5, 8 karena 5 dan 5 ini kembar kita cukup sebutkan 1 saja 3, 5, 8 sedangkan B 5, 3, 8 posisinya dibalik ini sama persis maka himpunan A dan B sama kemudian kalau yang ini 3, 5, 8 sedangkan B nya 3 sama 8 gak ada A nya ini A dan B nya gak sama kenapa? karena B himpunan bagian dari A tapi A bukan himpunan bagian dari B gitu ya nah ada 3 hal yang perlu dicara disini yang pertama bahwa urutannya gak masalah jadi seperti contoh 2 tadi A itu 3, 5, 8 sedangkan B 5, 3, 8 gak masalah ini tetap sama kemudian pengulangan elemen juga tidak mempengaruhi kesamaan 2 buah himpunan tadi di contoh sebelumnya kita punya himpunan 3, 5, 8 5 lagi nah 5 nya cukup disebut 1 saja ini juga begitu himpunan yang berisi 4 angka 1 ini sama saja kalau kita nyebutnya berisi 2 angka 1 sama saja ini adalah himpunan angka 1 demikian juga yang ini himpunan yang berisi angka 1, 2, 3 kita bisa tuliskan seperti ini 2 nya mau ditulis 2 kali 1 nya 3 kali gak masalah intinya sama saja bahwa ini adalah himpunan bilangan 1, 2, 3 gitu ya jadi pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan 2 buah himpunan kemudian kita punya aksioma untuk 3 buah himpunan A, B, dan C akan berlaku A sama dengan A B sama dengan B C sama dengan C kemudian kalau himpunan A sama dengan B maka B juga akan pasti sama dengan A satu lagi jika himpunan A dan B sama sedangkan B itu sama dengan C maka A pasti sama dengan C gitu kalau tadi ada kesamaan himpunan kesamaan himpunan itu adalah himpunan yang elemennya sama lalu ada satu lagi himpunan yang ekivalen nah kalau yang ekivalen ini apanya yang sama yang sama adalah kardinalnya atau jumlahnya elemennya tidak perlu sama tetapi jumlahnya sama nah notasinya karena yang sama adalah jumlahnya notasinya tidak sama dengan tapi simbol tilde seperti ini ada yang nyebut cacing ya tapi ini tilde jadi A ekivalen dengan B jika hanya jika banyaknya himpunan A itu sama dengan banyaknya himpunan B contohnya kita coba lihat A kita punya anggota 1, 3, 5, 7 kardinalnya 1, 2, 3, 4 B ini juga kardinalnya 4 jadi kita sebut A ekivalen dengan B karena kardinal A dan B sama-sama 4 kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah himpunan saling lepas himpunan ini seperti namanya saling lepas jadi ini tidak kenal di join saling lepas itu tidak ada yang punya keanggotaan sama jadi dua himpunan A dan B dikatakan di join atau saling lepas kalau keduanya tidak punya elemen yang sama simbolnya seperti apa? seperti ini A di join dengan B seperti simbol sejajar contohnya A dan B misalnya A nya adalah himpunan anggota bilangan positif yang lebih kecil dari 8 artinya kita nyebutkan 1, 2, 3, sampai 7 sedangkan B himpunan bilangan 10, 20, 30, 40 dan seterusnya maka kalau ini kita buat kita tuliskan himpunannya tidak ada yang sama kita tuliskan seperti ini A di join dengan B atau A dan B saling lepas berikutnya himpunan kuasa atau powerset ini adalah kumpulan himpunan himpunan bagian jadi satu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A jadi kalau kita harus menyebutkan satu persatu sebuah himpunan himpunan bagiannya apa saja lalu himpunan-himpunan ini kita kumpulkan jadi satu ini jadi powerset misalnya contohnya seperti ini kita punya himpunan A yang isinya dua elemen satu sama dua kalau kita tuliskan himpunan bagiannya apa saja sih maka kita bisa tebutkan himpunannya berisi satu ini kemudian dua ini kemudian satu sama dua ini sudah masuk ke dirinya sendiri ya kemudian satu lagi himpunan kosong nah lalu keempat ini kita masukkan dalam satu aden lagi nah ini yang disebut dengan powerset powerset dari himpunan A jadi himpunan kuasa dari himpunan A nah jumlahnya berapa ini bisa kita hitung kardinalitas dari powerset kardinalitas dari powerset itu adalah dua pangkat M jadi ini bukan dua kali M tapi dua pangkat M dimana M nya adalah kardinal dari A jadi misalnya saya kembali ke halaman berikut sebelumnya jadi ini A himpunannya kardinalnya dua maka powerset nya anggotanya adalah dua pangkat dua jadi empat satu dua tiga empat jadi banyaknya anggota dari powerset itu dua pangkat M dimana M nya adalah banyaknya anggota dari himpunan A jelas ya ya saya tambahkan sekali untuk operasi-operasi terhadap himpunan jadi sama seperti di aljabar biasa di operasi juga ada operasi himpunan ada operasinya walaupun tidak lengkap ya ada enam operasi yang bisa kita lakukan terhadap himpunan yang pertama irisan kemudian ada gabungan ada komplement ada selisih ada kartesian product dan ada simetrik difference bagaimana operasinya kita lihat satu persatu yang pertama irisan atau interseksi dari himpunan A dan B itu adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari sekaligus A dan B jadi dia anggotanya A juga anggotanya B gambar V nya seperti ini jadi dua buah himpunan A dan B kita iriskan lalu yang daerah abu-abu ini adalah anggota irisannya simbolnya huruf U dibalik jadi A irisan B kalau kita lihat notasinya adalah himpunan sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B perhatikan disini simbolnya dan artinya kedua syarat ini harus dipenuhi dia anggota A dia juga anggota B jadi artinya kalau kita punya dua himpunan saling lepas maka irisannya adalah himpunan kosong karena tidak punya anggota sekutu tidak anggota yang sama kita coba lihat misalnya A kita punya himpunan bilangan genet yang lebih kecil dari 11 yaitu 2 4 6 8 10 sedangkan B kita punya anggota katakanlah 4 10 14 18 gitu ya kalau kita iriskan A dan B cari yang sama 4 sama 10 juga sama jadi irisan A dan B adalah 4 dan 10 nah sebaliknya untuk dua buah himpunan yang disjoin 359 untuk himpunan A misalnya B nya min 2 sama 6 ini tidak ada irisannya jadi kita tuliskan irisan A dan B adalah himpunan bilangan kosong artinya A dan B disjoin gitu ya operasi operasi yang kedua gabungan atau union ini anggota gabungan dari himpunan A dan B adalah setiap anggotanya dia merupakan anggotanya A atau anggotanya B perhatikan disini ada kata atau jadi beda dengan irisan kita lihat notasinya seperti apa notasinya begini jadi X anggota A atau X anggota B diagram V seperti ini semua daerah abu-abu jadi kalau kita gabungkan dua buah himpunan seperti ini maka gabungannya adalah semua anggota yang berada di wilayah abu-abu ini kita coba lihat contohnya kalau A adalah himpunan yang berisi 258 dan B 7522 maka A gabungan B adalah 258 75 22 jadi kita masukkan semua kalau ada yang kembar kita tulis salah satu saja jadi disini 5 kembar karena ini masuk daerah irisan sebetulnya jadi kita tuliskan semuanya lalu bagaimana kalau A kita gabung dengan himpunan kosong dirinya sendiri jadi seperti penyumlahan dengan bilangan 0 baik berikutnya operasi yang ketiga komplemen komplemen ini lawan jadi komplemen dari A terhadap semesta pembicaraannya atau terhadap universalnya adalah elemen yang masih masuk di dalam semesta tetapi di luar A notasinya seperti ini jadi X anggota semesta tapi bukan anggotanya A gitu ya kita coba lihat diagram V-nya seperti apa biar gampang maaf saya lupa sajikan dengan diagram V-nya jadi contohnya seperti ini misalnya semesta pembicaranya adalah mahasiswa teknik informatika unisula misalnya ada dalam satu kelas kalau himpunan A adalah anggota mahasiswi atau mahasiswa perempuan maka komplemennya adalah mahasiswa laki-laki gitu jadi komplemen ini tidak mungkin sama jadi mutlak lawannya anggota bilangan bulat misalnya anggota bilangan bulat dari 1-10 sorry dari anggota bilangan genap anggota bilangan positif dari 1-10 maka kita bisa kelompokkan satu lagi bilangan genap komplemennya pasti ganjil satunya gitu ya jadi komplemen itu lawannya yang anggotanya di luar himpunan A tapi masih dalam semesta pembicaraan berikutnya operasi yang ketiga yaitu selisih kita tuliskan seperti ini A main B yaitu adalah himpunan semua elemen yang di dalam semesta maksudnya U sedemikian hingga S nya adalah anggota A tapi tidak di dalam anggota B tapi masih di dalam semestanya jadi kita coba lihat seperti ini kalau kita gambarkan dengan diagram van masuk di daerah abu-abu dia masuk di dalam A tetapi di luar B masuk di dalam A tetapi di luar B kemudian sebaliknya kalau B min A juga begitu akan ada di dalam wilayah di sini kemudian operasi yang ke kelima yaitu symmetric difference atau beda setangkup yang ini operasinya adalah anggota himpunan dari symmetric difference adalah anggota yang elemen nya ada di dalam himpunan A atau B jadi dia bisa di A atau di B tetapi tidak di keduanya jadi kalau kita lihat diagram van nya seperti ini ini adalah beda setangkup dia ada di A atau di B di daerah abu-abu tetapi tidak di dalam kalau karena semuanya di warnanya abu-abu masih ingat ini adalah union tapi kalau daerah abu-abunya atau irisannya diambil itu menjadi daerah symmetric difference notasinya adalah plus begini A plus B oke jadi kalau kita lihat seperti ini oke ya itu operasi-operasi yang bisa kita lakukan di dalam himpunan jadi ada union ada irisan ada beda setangkup ada selisih ada komplement ya itu saja yang bisa saya berikan tentang himpunan jadi masih banyak di pertemuan berikutnya kita bisa bahas operasi yang kita bisa lakukan lagi terhadap himpunan yaitu dengan menggunakan beberapa sifat-sifat himpunan untuk membuktikan kesamaan dua buah himpunan ya mudah-mudahan materi himpunan yang masih dalam tahap pengenal ini definisi-definisi di himpunan dan operasi himpunan bisa dimengerti kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan lewat cyberlearning atau lewat email tentang materi terkait sampai disini sampai jumpa di materi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh